hai oke welcome bit mechatu di gameplay guys ya sorry banget nih sebelumnya ya gua satu minggu terkapar nggak buat konten nggak upload video Aduh maaf banget ini mencek ya udah lumayan mendingan lah ya jadi kita gas lagi nih guys Nah untuk sekarang gua comebacknya langsung ke mobile chess gogo nih ya guys ya kalian bisa lihat kan tampilannya berubah ini memang aplikasi terpisahnya magic chess lagi ya ya mungkin sebagian dari kalian udah tahu dari Fyp tiktok atau dari video temen-temen content creator lainnya streamer-streamer itu juga udah banyak yang live streaming ini ya mobile channel chess gogo ini guys ya udah guliran gua nih guys kita gas aja sorry telat banget sebenernya ini rilis dari awal bulan Agustus gesya kondisinya masih perilisan beta ya belum masuk global nih co jadi kalian tungguin aja kedepannya magic chess apakah benar ini bakal pindah aplikasi yang memang ini resmi dari muntun juga coya jadi makanya ini gua pede aja gua konten ini masih mentah banget nih aplikasi guys butuh banyak penyesuaian ya dari sinergi-sinerginya mungkin kalian paling penasaran guys ya mungkin cepet aja guys dari Faction yang pertama ada Monia notenvale Dragon Altar balik lagi bukan warna kuning tapi warna pinggis ada dessert sinergi-sinergi season 0 season 1 nih guys eruditio Island Abyss ada Leonin tribe terus ada apa nih Castle Eberlin Los Peccados balik lagi guys wah nah itu ini dari Faction nya co sekarang kita beralih ke rollnya nih guys ya yang bentukannya tangan kayak wrestler ini udah berganti nama menjadi Bruiser dan efeknya juga beda guys ya nggak bisa ngestun tapi ada peluang untuk meningkatkan 60% DM kayak gitu Oke selanjutnya disini ada download kalian bisa jeda-jeda nanti baca sendiri gitu co karena apa ini tuh belum perilisan final yes ya masih banyak perubahan kan pastinya kedepannya jadi ya udah enggak terlalu gua jelasin detail banget nanti aja guys kalau udah masuk ke global baru tuh gua jelasin detail banget ya satu-satu gua bacain dah tuh Oke next ada defender defender tuh kayak tarjemen gitu ya guys ya weapon Master nah ini untuk roll yang pastinya bakal selalu ada ya weapon Master MM AG nih MM apa meningkatkan jangkauan serangan nih Oh enggak guys attack speed ya sekarang dia mengurangi physical defense lawannya masih sama eh ada magi di sini nah ini maginya balik ke efek magi zaman dulu nih guys jadi efeknya untuk semua hero ya hero maginya dapet 1200 magic power tambahan untuk hero-hero rekannya dapat 300 balik ke zaman dulu tuh efek maginya ada nah Stargazer Stargazer ini memulihkan mana ya di setiap detiknya sih yes ini bukan dari basic attack atau apa gitu ya di setiap detiknya aja pemulihan mana kalau aktif 6 26 mana dan hero rekannya juga mendapatkan mana enam mana tuh yes Swordsman balik lagi dengan nama Swordsman dan efeknya sama kayak Assassin di Magic Mobile Legends ya Summoner masih ada dan di sini yang paling bawah ada support yang efeknya dapetin shield Oke ya kira-kira gitu lagi guys ya fashion sama rollnya ya mungkin nanti aja untuk penjelasan detailnya kalau ini udah bener-bener masuk ke global guys Bang untuk equipmentnya gimana Bang Oke kita lihat di sini untuk item-itemnya ya ini kayaknya enggak ada yang berubah sih Yes mungkin dari kristal-kristal baru aja nih ya banyak banget cok buset kristal dan seamless ada defender wm mmag Stargazer tuh ya sinergi-sinergi barunya leges ya Swordsman monian nothenfell Dragon Altar desert Island eruditio Ebis Los Pecados nah mungkin ini aja sih yang ada tambahan kan dari sinergi aktif mungkin ini ya contohnya kalau yang ini nih ya yang kuning-kuning ini kalau ngeaktifin Los Pecados dapat item antara tiga ini guys ya bisa dipakai untuk semua hero tapi untuk yang biru ini kalau kita ngeaktifin eruditio sinergi eruditio dapet item beginian nih coq ya ada atributnya ya physical attack magic power ini juga ada juga ada nah ini defense tuh ya apa lagi nah ini untuk panduannya ya karena dari sistem permainannya juga udah berubah gua sempet main beberapa kali nyari-nyari combo yang pas banget guys ya pastinya gua baca dulu ya efek dari masing-masing sinerginya yang paling enak yang paling cocok kira-kira sinergi apa di comboin sinergi apa gitu guys karena disini gua mau buat hyper Nathan nah ini bagus banget guys kebetulan kan hero baru juga kan gua comboin magi sama Stargazer Stargazer ini udah berasa kayak kita pakai elementalis guys ya tapi kalau elementalis itu kan multi pertama langsung ulti lagi gitu ya tapi kalau ini di setiap detik guys ada pemulihan mana 26 mana tuh kalau aktif 6 untuk hero-hero lainnya juga dapat pemulihan 6 mana di setiap detiknya bukan dari basic attack jadi bagus banget kan magi sama Stargazer kita comboin dua-duanya punya efek untuk semua hero cakep banget tuh guys disini kita lihat damage tambahan Nathan dari level 1 level 2 level 3 nya 8% 10% langsung ke 200% tapi tapi guys ya setelah gua coba-coba ini untuk bintang tigain hero legend hero harga 5 gold susahnya minta ampun co itu bener-bener harus nyampe ke level teratasnya ya karena di mobile chess gogo ini kita naik level itu udah bisa nyampe ke level 10 guys bukan mentok nyampe ke level 9 ya bisa ke level 10 nah itu hero legend bener-bener harus nyarinya di level 10 guys up level mahal jadi pelajaran yang gua ambil dari game-game gua sebelumnya ini gua harus nabung interest dari awal sampai akhir guys kalau bisa dapet run yang menghasilkan duit atau pemulihan HP Commander Nah itu bikin gamenya makin lama guys ya namanya aplikasi baru lah ya masih jarang banget yang main kita mau main pagi siang sore itu pasti ada jebotnya ya guys semoga ada 12 player atau empat gitu ya biar gamenya agak lama sedikit terus kita progres untuk jadiin hero legend bintang tiga kita gas langsung aja ke gameplaynya let's go Oke kita udah masuk ke dalam gameplaynya kita harus pilih nih ya Fatful Vision aja biasanya gua pilih ini sih dan kita lihat siapakah yang dapet nah ini gua denger-dengar sih katanya guys ya ini mirip kayak game sebelah tapi gua nggak tahu co gua nggak tahu karena gua nggak main guys ya game sebelah gimana ya gua sih biasanya dikasih mirror device guys di awal-awal anjay sekarang ini Lela yang beginian udah bisa dipindah-pindah bebas guys ya Nah untuk tempatnya kalian udah tahu kan empat baris kayak gitu guys Hai ini apa nih Inspire boleh lah ya Levi kayaknya enggak perlu juga sih karena dari sinerinya enggak terlalu banyak ya yang ngasih efek stun atau efek CC kayak gitu guys ekspit aja jadi spellnya gogo karti yang pertama ya ini sama aja kayak efek run kayak gitulah guys ya masih bahasa Inggris kayak gini sih cocok ada yang menghasilkan duit enggak gitu atau HP commander ya khas cloud di sebelah kanan aja deh seh kita bisa dapat tiga rune sekaligus disini guys yang bisa ping commander yang bulut-bulutan kecil itu nanti nggak tahu di ronde berapa pokoknya ada tandanya tulis ada tanda titik warna pink kayak gitu Nah itu kondisinya kita bakal dapat gogo kart selanjutnya ini baru satu pokoknya dikasih tiga efek run kayak gitulah ya bahasa gampangnya biar kalian cepet nangkepnya aja guys gua pakai bahasa yang ada di Magic Mobile Legends aja ini kayaknya langsung keempat aja ya nggak masalah langsung ke level 4 kita lihat nanti kondisinya guys kalau ada ya Natanya di Facebook pertama kita gas langsung aja ambil karena memang susah banget itu dapetinnya ya Hero Legends nya progress bintang tiga memang bener-bener real guys kondisi sisa di stoknya itu real banget cok apalagi kalau di late game sisa tiga sisa dua tapi lawan mengambilin juga Wah makin susah lagi harus dibantu sama klon itu sih guys ya mungkin kalau kalian targetnya Hero Hero 3 gold 4 gold artikan harus ngerol di level-level berapanya guys nah ini gua langsung aja dah ke Hero Legends nya targetnya gesya Tuhan Atan kan Hero baru juga cok lagi belum aktif belum keluar heronya juga bakal tahan ngerol ngerol kayak gitu guys yang penting interest aman interest aman ini juga kayaknya ada beberapa yang buat ya lawannya wajar lagi sih masih nggak terlalu banyak banyak yang main nih Oke pas banget empat interest aman di sini keuntungan interest masih sama aja guys dua interest dapatnya 24 interest dapatnya empat gold alennya teh langsung ke level lima aja dah eh lupa ngopi lupa ngopi guys lupa ngopi guys nggak ada Natanya oke ya udahlah ngopi santuy dulu kita coq suruh ada glowing one anjay dapet glowing one lumayan lagi dapatkan ini bisa Island aktif dulu sih guys ada Johnny ya nyambungnya sama Cyclops dia nama magic power juga kan lumayan di stress aja 5G hero-heronya akhirnya belum keluar ya santai dulu kita lihat pakai Stargazer tiga terhitungnya dua sini setelah hermage 22 sama Island aktif untuk levelnya kita udah bisa nyampe ke level 10 guys tapi yaitu yang gua bilang tadi ya up levelnya sangat-sangat mahal jadi harus diatur banget itu manajemen goldnya di setiap pro-nya guys kalau bisa ya dari awal kalau memang kalian targetnya hero mahal dijaga banget winters oke dapet gogo kart yang efeknya itu dapat duit atau yang bikin enak up level pemulihan HP untuk commander ambil aja biar gamenya lama jadi untuk hero-hero mahalnya masih kalian bisa progress guys bintang 3 punya kesempatan guys 32 langsung up level aja deh kita langsung ke-6 ya agresif-agresif dah kebetulan masih tepe juga nih masih 100 HPnya sabar-sabar untuk hero-hero magenya nih guys kalau bisa dapet harit cepet pakai harit dulu tuh yes semua item kasih ke dia kan dia yang gendong 4 magi aktif tapi kalau masih bintang satu enggak terlalu gimana-gimana guys hari harus level 2 lah tahu tuh hero Stargazernya ya menurut gue bisa gendong gitu ya ada yif guys yf 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 hero 4 gold dia ya gogo kart yang kedua ya yang tengah bagus itu dapat 14 kali roll gratis kristal island sama jauh head Oke kita berarti ngambil yang di tengah aja nih bagus ya bisa dapet gratisan roll sebanyak 14 kali nah ada dia bagus kalian lihat juga tuh harga rollnya jadi nol ya jadi nol harga rollnya itu kita simpen aja apa nih buku apa DHS kayaknya DHS aja untuk persiapan item yang di atan yes ya oke naik Cyclops bintang 2 berarti ya udah demek di Cyclops dulu coq tahan dulu aja ini magi kurang satu lagi jadi empat tarik islandnya ya si Joni nya kita tarik guys kita tunggu aja jangan dipakai dulu ngeroll gratis sebanyak 14 kalinya itu ya guys ya jangan dipakai dulu lebih baik jadi kita pakainya nanti di level-level atas guys ya di level-level atas kalian kita cari hero Star Gager yang mahal-mahalnya tuh ada Chang'e ada yif sama ada nola eh nolan Nathan ya hahaha Nathan hero harga lima cok yif harga empat mocil Chang'e nya itu harga tiga gold jadi kita butuh ke level tujuh ya ketujuh gua nya masih 14 tahan dulu aja kayaknya guys ya apa mau dipakai sekali nih bisa aja sih 14 masih dua interest kan coba dah nah Chang'e keluar sama Harid tuh ya guys ya buset dah ini masuknya hoki sih kecil Harid keluar tuh Oke cakep Harid dulu ya waktu ini nggak bisa sekaligus guys Oh masih sempet let's go masih terhitungnya dua di sini magi Oke masalah guys yang penting interest masih aman aja ya jadi percuanan di setiap roundnya masih berjalan Star Gager Yves sih yang bisa ngegendong banget itu itu Yves guys karena di game-game sebelumnya gua pakai itu Wah bintang tiga sekali ceprot hilang ya buset getop juga udah keluar tuh jual Chang'e dulu juga enggak masalah untuk mengamankan interest guys ya enggak aman aja lah ya Hero Mage Hero Legends udah keluar Harid tapi untuk bintang duanya sih susah ini guys Oke aja tadi keluar level 7 cok hoki-hoki itu santui kita lihat dulu menang nggak Hai kalau menang jual itu siapa di gini-gini Oke aduh wah buset kadita cok sakit banget kampret ya memang sakit guys nanti kita pakai juga guys kadita santui sih gua lebih seneng keluar kaditanya dulu ya karena kadita itu sangat amat bisa ngegendong tim guys di mid game kayak gini ya Oke kita masuk ke box kedua nih guys ya dan kondisinya enggak ada biji-bijian magi kayak gitu itu Stargazer nggak ada winter dapatnya winter diambil ya udah si Herbert item fisikal berarti kita ambil pasif dari si Herbertnya aja tuh ya santui is satu ronde lagi satu ronde lagi atau masih menang nih gua udah pindah ke ini aja nih karena maginya masih terhitung dua ya empat Stargazer lihat guys hero-hero aja guys di setiap detiknya pemulihan mana cepet banget ultinya mereka itu yes yes ya lihat tuh Cyclops Harid anjay ultinya Harid setis paying juga tuh ngedes ngedes kayak gitu ya ngedes basic attack ngedes basic attack level cukup sih duitnya gas aja apa kita cari hero-hero harga empat golnya nih level 8 keluar sih memang cuman enggak terlalu sering level 9 enak tuh belum cukup ternyata guys kurang dua gol ya yaudahlah tahan satu ronde dua ronde lagi nih kayaknya ada hero Dragon Altar nih guys ini Dragon Altar efeknya nambah DMX sama defense gua juga masih sering lihat-lihat kayak gini sih coq masih nih sering lupa guys kalau kita masukin ada gambar naganya nih guys lihat ya Widih boleh juga di chest buatnya ada gambar naganya tuh guys keren ya belum nyoba sih gua aktif enam Dragon Altar kayak gitu ya karena buat sakit juga sama mengebuat kuat guys ada penambahan DMX sama defense hyper bocil sang Oke tuh comboin sama mage balik ke zaman dulu guys lagi ada esme tuh dipakein biji Dragon Altar udah enggak bisa meninggal dia guys Oke masuk ke gogo kart yang ketiga ya Wah ini bagus nih memulihkan HP Commander sama dapat duit life steal 6% attack speed Oke lah kita ngambil sebelah kiri aja nih guys ya ini bisa memulihkan HP Commander sama di setiap ronde nya dapat duit let's go let's go Oh yang jelas disini udah enggak ada blessing-blashing ya guys ya Magic Crystal juga enggak ada guys ya mungkin itu lah ya digantinya kita enggak ada Magic Crystal tapi bisa naik level sampai ke level 10 commandernya Cok ini kita bisa langsung ke level 8 masih di empat interest duitnya cakep banget dari tadi tadi kita belum ngeroll kan guys nah di level 8 ini boleh sih sekali dua kali kita mau ngeroll ya tapi jangan terlalu sering jangan dihabisin banget ya 14 kali ngeroll gratisnya itu guys Oke kita bikin gemuk dikit dulu aja lah ya Hero di line up dan enggak terlalu urus-kurus ya aktif sinergi apa tuh monian ya aktif sinergi monian sinerginya si Odet sama Gwyn let's go dmk masih bisa iklop cok satu level lagi gua bisa aktif empat-empat nih ya target jerempat maginya empat situ dulu targetnya ya aduhi 38 kita lihat sisa Hero legendnya guys ya A9 tuh masih utuh Yes cuma beberapa doang baru keluar satu-satu bijis ya lancer Harid sama Cici yang baru keluar target kita masih utuh Yes masih ada sembilan ya nyantai aja mungkin nanti kita habisin Roland gratis dari efek gogo kartunya itu di level 9 guys gua nggak mau rugi ya di sini ya harusnya dapetlah bintang 2 langsung itu pas kita habisin gratisan rollnya guys bintang tiga siapa tuh Johnson boleh aman aja sih ya guys ya masih sehat Haridnya kena anti lifesteal cakep nice Oke masih banyak HP guys santai-santai waduh ada link Oh ya link harga empat gold guys ya di sini n wrestler dia itu kayaknya yang paling berat tuh guys lawan kita 60 Cok mahal banget tuh ya naik level 59 nya 60 gold padahal kita dari tadi up level cepet ya ya udahlah guys mau gimana memang kayak gini sistem permainannya guys jadi itu ya yang gua bilang harus bener-bener diperhatiin masalah percuanannya tuh guys duit ya Interes aman terus kalau bisa hal lagi skis buset masih perfect guest HPnya tadi enggak perfect gitu ya berarti dia ngambil gogo karti yang memulihkan HP commander sama sih guys kita juga gogo kart yang ketiga itu efeknya ngambil yang itu ya tiap Ron dapat penambahan HP commander sama duit tuh oke masih belum keluar untuk biji magenya guys ya tapi dapet slot nggak dapet kita dapet slot tambahan kita gas aja berarti ini kita udah bisa satu sinergi antara stargazer atau magenya dimaksimalin karena ini hero stargazer yang sering keluar ya ya udahlah ya kita ke-6 stargazer dulu harusnya kurang satu lagi Cok boleh dicari sih ya kita up level nanti langsung roll cari hero stargazer satu lagi kurang cuma sinatan doang tuh guys jauh ini kita belum ada tambahan biji-bijian juga ya mungkin kalau dapet satu biji-biji stargazer atau mage bisa langsung enam tuh guys Oke ini kalau nggak sanggup gue pindah ke ini nih guys gua pindah yang megang damage Yif bahkan nggak sanggup Cyclops nya kureng-kureng guys kureng guys let's go let's go langsung ke Natan guys pindah-kureng guys pindah ke Yif aja ya 16 kita cari Natan guys if kalau nggak bintang dua nih ada aurora boleh keempat ya cari lagi cari Natan ya cari Natan ya dapet Oke 64 Cok let's go langsung ke Natan aja nanti ya masalahnya stargazer duluan yang enam guys kita lihat dulu kayaknya masih bintang satu juga sih ya agak maksa sih langsung hilang tuh buset dah ini serem banget nih guys Wah itu efeknya yang sinergi kayak wrestler itu dari basic attack Cok basic attack bisa ada peningkatan damage-nya tuh bintang dua Yif Oke ini berarti jangan dipaksa dulu guys Yif dulu ya harusnya sih jangan stargazer dulu yang enam karena kaditanya nggak nongol-nongol nih ya kadita sama siapa tadi yang kita jual eh Elise Elise ya santai dulu guys nanti bintang gua Yif ya eh 16 juga golnya langsung aja lah ya enggak empat interaksi ini one clone 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 tolong clone inter nggak ada klonenya ya udah glowing one lagi dah efek-efek pembakaran aja guys Hai Yif ya satu item dua aja ini belum enam guys semakinya jadi Harip jangan terlalu di full item in Facebook lah ya Nah keluar kaditanya ganti dulu harus masukin ya kadita bintang dua Nathan dong Aduh malah gigi Yif lagi Nathan oke akan kita punya clone satu guys telat banget tuh tapi duit kita masih banyak siya aman santai-santai nanti kita bintang bintang 2 ini langsung gas aja klonnya let's go let's go ini berat banget nih guys yang ini nih bintang tiga banyak ya kan udah tiga Hero eh bukan yang ini deng yang satunya guess yang main masa bintang tiga Nah kalau ini kan menang tuh lihat gif ya masih bertahan cokelas anjay Waduh mantep banget boleh 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 ya Hero empat gol itu dia guys bintang dua Nathan ah mantep nih binatangnya udah bintang dua guess DM kanan kiri aja DM nah ini kan pasah atlas tuh udah b3 diwes basic attacknya sih mereka itu ya untungnya kita main hero-hero yang enggak terlalu jarak dekat banget guess ag-gibus DMX jadi harus harus dimusnahkan duluan tuh hero-hero yang punya demiknya cok Nathan udah bintang buah kita lihat apakah sanggup oke nice eh waduh gua kalah guys disini guys kalah-kalah serem banget itu basic attacknya guys sakit banget ya memang efek basic attack peningkatan DM itu guys wah buset dah langsung keluar tuh ya okelah cari bulu guys ini udah di level 9 ya harusnya kalau mau lebih pasti kita naik level 10 cok selpen boleh untuk ngasih pasifnya aja pasif selbenya cok kadita Wah jangan dulu jangan dulu terlalu mahal target gua Nathan kan satu-satu guys satu-satu guys ini duitnya terbatas banget nih makanya gue jual-beli jual-beli dah kalau bisa mah ya kalau kekurangan kayak gitu aja cobalah ngerol sekali dua kali di level segini guys kalau dirasa masih lebih susah ya ya udah memang harus ke level 10 kita guys ngerolnya disitu Oke nice disini menang cok cakep Oh ya ultinya Aurora tadi kalian lihat ya di sini itu areanya gede banget ya di nggak apa-apa itu kasial bentuk ngasih pasifnya doang guys oke Wah ada biji Stargazer mantep banget ini bisa ke Harit bisa ke Kadita kalau mau ngeliatnya safety spying ya antara dua hero itu guys ya kita lihat dulu nih coba ke Kadita ya trot jangan guys duitnya sangat terbatas ini Wah Harit duluan ya udah pindah apa lagi guys dan Kadita dulu ya kita coba ke Harit Harit Stargazer boleh gantian-gantian ini namanya kita lagi coba-coba dulu ya apa kalau Kadita bintang 2 boleh pindah ke Kadita biar kita sama-sama lihat nih guys kayak mana ya karena ini pemulihan mana dari efek Stargazer itu setiap detik coba bukan dari basic attack jadi aman aja ya mah kombonya sama Maggi lagi udahlah enak-enak ya sini mah mantep banget nice kelas muset hahaha Haritnya malah yang meninggal tuh guys mantep juga sih kasih Kadita Wah kebetulan dah Kaditanya bintang 2 pindah lagi dah gantian ya kalau Kadita sih harus ada efek-efek pembakaran dari glowing one biar lebih mantep cok let's go let's go ini kan lebih satu ya nggak apa-apa dah bocil sang kita korbankan Natan keluar lagi oke kurang tiga lagi nih guys kalau susah yaudah kita nabung aja dah naik level 10 nyarinya disitu persentase keluarnya itu bakal lebih besar indulah ya pasang dual Natan di line up kita ke-10 juga bisa buat kombonya jadi 66 nih guys let's go oke mana yang punya demik nih Kaditanya Kadita mantep nih cok kelas oke mahal banget itu guys ya Waduh Kadita kalau dibuat ulti-ulti teruskan kalian tahu ya gimana tuh hanya tetes lainnya guys Oke kita masuk ke Lord santai ini gratis ngeralnya udah abis ya tadi udah dipakai mas baru naik level 9 co eh klon ya klon tolong tolong klon gak butuh apa-apa klon yang penting ininya konsep iya elang nggak ada udah velin black 2 biji jadi lagi sih ya kita jadikan kucing wah kayaknya ini nabung daya nabung-nabung guys satu ronde lagi nih bisa naik ke level 10 biar lebih enak guys persentasenya lebih tinggi paling tinggi lah ya disitu nggak apa-apa sekali daya Oke tetap nggak ada memang harus ke level 10 guys sabar 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 jangan dihabisin duitnya up level 64 harganya ya guys inget ya mahal banget ini up levelnya untung aja ketemu lawan yang HPnya masih banyak guys jadi itu ya kesempatan kita untuk jadiin hypernya masih ada nih guys peluangnya let's go let's go kelas waduh ini sih gimana kalau Natanya jadi mage juga ya belum jadi mage nih guys buset ya itu tadi Kadita Stargazer mantep tuh makanya nanti persiapan nih guys kalau bener-bener ini real ya magic chest bakal terpisah aplikasinya siap-siap aja pakai Kadita Stargazer guys let's go kita udah bisa naik ke level 10 tapi kalau kita up level duitnya nggak ada mending tahan satu ronde lagi guys ya udah tuh simpen dulu tuh guys Kadita Stargazer persiapan untuk kalian pakai nanti ya karena ini kita juga belum tahu kan rilisan ke globalnya ini kapan belum tahu semua guys semua itu tergantung sama muntun guys ya gua sih berharap ya kalau bener pindah gitu ini aplikasi ya elah nggak ultika ditanya kalah dan disini sisa 21 Aduh dah bener ini up level aja guys all-in ya gas udah level maksimal keluarkan Nathan ini memprioritaskan hero-hero mahal pastinya guys cari hero magi satu biji dari set aja ini ya nggak apa-apa Harit hero mahal gua riset duitnya untuk nyari Nathan pilihan kalau enggak kayak gitu cara mainnya duitnya enggak ada nanti Natanya enggak bintang tiga kalian kecewa bener begitu jadi harus ada yang dikorbankan lagi nggak usah skip dulu Harit fokus ke Nathan ya Harit dulu-dulu itu kalian udah bisa lihat guys cuman sekarang aja bedanya dia masuk ke Hero Legend pertama kalinya dan ya dari skillnya beda juga tapi ini Nathan ya udah eksklusif lah ya guys ya harus kita progress maksimal kombonya dia jadi bintang tiga let's go let's go let's go kelas bagus banget guys kurang dua lagi kurang dua lagi ada enggak Natan di sini gua ambil dah nggak ada tapi ada biji magi waduh dah ya perfect ini Natanya jadi magi kombonya 66 tugas terakhir kita harus bintang tiga in kalau nggak bintang kurang tiga Wah rada kurang puas kesih harus bintang tiga sih Cok nah kurang satu lagi yes ada digi Oke kita riset aja dah yang penting mah bisa ngeroll enggak ada kita lihat coba ya ampun sisa satu aduh 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 berat ini guys sisa satu Cok ya elah itu nanti disini jadi magi biaya dan 66 juga itu artinya bakal dipedas nih dari ultinya guys buset masih ada winter aman aja kasih ulti sama kadita Stargazer diulti lagi kelas mantep banget ya lihat tuh ultinya aurora guys segede gitu ya gede banget loh waduh duit menipis cowok jual lainnya harus gua jual sih guys karena lebih satu satu juga kan bisa masuk 2 Natan dulu duit-duit Yes Yes Natan dong udah masalah sih sesaat tuh ya ya apa tolonglah bintang tiga nih kesempatan kombonya 66 dia jadi magi loh langsung dieksperimen kayak gini ini tuh versi tersakitnya kalau kayak gini my guys ya eh kalau kalah dia meninggal dong wah eh kalah dulu sekali gua nggak papa nggak apa-apa kalah nice kaditanya waduh kaditanya sakit lagi hilang kaditanya mantep nice nice kalau guys kalau guys cakep banget ya kena 19 oke masih sisa 11 HPnya cocok masih punya kesempatan masuk lawan Lord lagi kita dua kali lawan Lord itu karena efek dari gogo kart kita yang setiap roundnya HP komender kita nambah ya jadi ya gamenya kayak gini guys bakal lama ya nggak mau pantau dulu pantau dulu buset dah gemuk-gemuk banget tuh kombo 6-6 juga dia guys sama Nothen fail ya sama Nothen failnya udah jadi enam juga Nothen fail itu ada true damage guys sih bahaya juga itu sakit pokoknya ya Nah dapet mirror Alhamdulillah ya Allah konsentrat aja lah ya eh jadi guys jadi guys akhirnya nah kasih ke harit semua aja ya haritnya bintang 2 lagi di sini kan udah cukup yang lainnya bintang 2 natanya bintang 3 as masih ada satu slot apa nih kadita eh jangan lah ya biar tetap 4 sinergi guys yang aktif Oke let's go agak ketengah indi kita aja guys kita lihat waduh perhatiin demgnya Nathan ya langsung hilang semua yang ada di depannya tuh ya kena ulti kadita ulti lagi nggak perlu nunggu lama guys buset dah langsung menghilang begitu saja guys ya Nothen bintang 3 magi waduh akhirnya jadi juga nih bintang 3 ya Nothen gua kombonya maksimal dia eksperimen biji magi anjay mantep ya ini kita bisa lihat line up-nya guys ya Oke santu ngopi lagi guys mantap waduh akhirnya gesya jadi juga nih bintang 3 Nathan gua dengan eksperimen biji magi ya dia jadi magi jadi peningkatannya kayak gini nih guys ya untuk hero rekan yang nggak jadi magi ya dapat tambahan 300 magic power doang kalau dia jadi magi penambahannya empat kali lipatnya 1200 magic power nggak tuh ya pasti awal gua jelasin itu kan gua kasih lihat tuh dari level 1 level 2 level tiganya dari 10% nyampe 200% co sebenarnya enggak pakai magi-magihan juga udah bisa ngebantai-bantai itu guys nah ini ya Nothen mau dipasang satu biji aja dia doang di line up tadi lawannya combo 6-6 kayak gini itu masih ada kemungkinan menang juga cok bener aja menang itu paling masalahnya ya kalau diturunin bintangnya aja sih guys karena disini dia ada Starfall guys ya Nah kenapa nggak gua pasang cuma satu biji doang untuk eksperimen kayak gitu kan bisa-bisa aja ya di sini gua mau ngeliat dari powernya kebetulan kombonya maksimal guys 6-6 jadi di sini ya jadi gua penasaran sama powernya nih Oke kita lihat guys ya uset 357 powernya tuh guys mantep banget gak tuh kelas ya Oke lah ya kira-kira kayak gitulah guys kita semua belum tahu ya pastinya rilis ke global ini aplikasi kapan sementara ini masih beta masih mentah banget lah istilahnya guys jadi kita tunggu aja lah ya kehadirannya dan semua yang gua jelasin tadi dari awal sampai akhir itu adalah pasti yang berubah guys karena ini belum bener-bener final ya update-annya kira-kira kayak gitu aja lagi saya video kali ini untuk mobile chess gogo Oke kayaknya nextnya gua bakal balik lagi ke magic chess mobile Legends ya disitu gua udah lama banget nggak main ada seminggu lebihan tuh ya jadi rank gua masih legend tuh kita ngepus dulu di magic chess orinya guys ya oke makasih banget yang udah nonton video-nya jangan lupa subscribe like comment share video ke sosial media kalian gue Ido Alvi see you next video guys ciao